Halo co-friends, disini kita punya soal tentang logika matematika. Diketahui P adalah harga barang naik dan Q adalah jumlah barang turun. Terjemahkan lambang berikut dalam bentuk kalimat. Nah, disini perlu kita ketahui tentang negasi. Jadi negasi adalah kebalikan atau lawan dari suatu pernyataan. Jadi misalkan kita punya disini, untuk pernyataannya adalah mobil saya berwarna putih, maka negasinya adalah mobil saya tidak berwarna putih. Dan perlu diperhatikan bahwa negasi tidak selalu berupa antonim. Jadi misalkan disini kita punya, untuk P yang adalah harga barang naik, maka untuk negasinya adalah harga barang tidak naik. Jadi bisa saja untuk harga barangnya turun ataupun tetap, tidak selalu turun. Nah, disini kita punya untuk konjungsi yang dapat kita artikan sebagai, dan lalu kita punya untuk negasi dari Q, yang berarti lawan dari jumlah barang turun, yang berarti jumlah barang tidak turun. Maka kita mempunyai bahwa disini, untuk negasi P, konjungsi dengan negasi Q adalah harga barang tidak naik dan jumlah barang tidak turun. Berikutnya kita kerjakan untuk yang B. Disini kita punya negasi dari Q, konjungsi dengan P. Berarti disini, untuk negasi Q kita tahu adalah jumlah barang tidak turun. Kita punya konjungsinya, yang berarti dan. Lalu untuk P disini adalah harga barang naik. Jadi kita dapati, untuk negasi Q, konjungsi P adalah jumlah barang tidak turun dan harga barang naik. Terakhir, untuk yang C disini kita punya, untuk Q, konjungsi dengan negasi dari P. Nah, Q-nya kita punya adalah jumlah barang turun. Untuk konjungsinya kita punya adalah dan. Lalu untuk negasi P, berarti harga barang tidak naik. Jadi kita dapati, untuk Q, konjungsi negasi P adalah jumlah barang turun dan harga barang tidak naik. Sampai jumpa di soal berikutnya.